Intro Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan saljana dan ilmuwan yang cukup hebat dalam berbagai bidang keilmuan. Dalam ajaran Islam, jika seseorang menemukan alat atau apapun yang belum ada diciptakan oleh siapapun, maka wajiblah baginya untuk menyebarkan hasil temuannya itu. Misalkan diantaranya adalah keilmuan dalam bidang falsafah, sains, politik, kesuksastraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, astronomi, dan sebagainya. Berikut inilah lakuk ilmuwan muslim yang hidup pada zaman kekolifahan Bani Abasyah. Yang pertama ada Ibn Sina. Nama lengkap Ibn Sina adalah Abu Ali Husayn Ibn Abdillah Ibn Sina. Dalam dunia barat, beliau dikenal dengan nama Afisena. Lahir pada Safar 370 Hijriah atau pada bulan Agustus tepatah pada tahun 980 Masehi. Di Ispina atau negeri kecil dekat Ciharmitan. Suatu tempat dekat Bukhara, Ibn Sina mempelajari ilmu kedokteran pada Isa bin Yahya. Berikutnya atau yang kedua ada Al-Farabi. Al-Farabi merupakan julukan bagi Abu Nasr Ibn Muhammad Ibn Tarkhan Ibn Al-Zalag. Al-Farabi dilahirkan di sebuah desa bernama Wasij yang merupakan distrik dari kota Farob. Saat ini kota Farob dikenal dengan nama kota Atrar atau Trans-Soksiana tahun 257 Hijriah atau tahun 870 Masehi. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua dalam filsafat. Al-Farabi memasukkan ilmu logika dalam kebudayaan Arab. Dan yang ketiga ada Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi adalah seorang sarjana besar di antara sarjana masyur pada masanya dan mempunyai jasa mengenalkan sistem penawaran India yang bermanfaat untuk bangsa Arab dan di dunia barat. Nama sebenarnya Al-Hawarizmi ialah Muhammad Ibn Musa Al-Hawarizmi. Selain itu, beliau dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusof. Al-Hawarizmi telah dikenali di barat sebagai Al-Hawarizmi, Al-Kawarizmi, Al-Ahawizmi, Al-Karizmi, Al-Ghorizmi, 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 dan beberapa cara ejaan lagi. Beliau lah yang merupakan Al-Jabru wal-Kumu Qobala atau penjabaran dan penyelesaian. Dinama latin kan menjadi Al-Jabar. Beliau mulai menuntut ilmu sejak masa kecilnya yaitu ilmu fikih kepada Al-Imam Ahmad bin Muhammad al-Rawdakani di kota Baghdad. Lalu Al-Ghazali melanjutkan studinya ke negara Jorjan. Beliau belajar kepada Al-Imam Abi Nasir al-Ismaili. Yang terakhir ada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara. Pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau tepatah pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Dan wafat di Cairo pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau tepatah pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi. Beliau wafat dalam usia yang ke-76 tahun menurut perhitungan Hijriah di Cairo di sebuah desa yang terletak di sungai Nil sekitar kota Baghdad tempat keberadaban Madrasah Al-Khambiyyah di mana sang filsuf guru politisi ini berkhidmat. Dunia mendaulatnya sebagai bapak sosiologi Islam, sebagai salah seorang pemikir hebat dan serba bisnis sepanjang masa, buah pikirnya amat berpengaruh. Tak heran, pemikir Arab N. G. Dawood menjolukinya sebagai negarawan, ahli hukum, sejarawan, dan sekaligus sarjana. Dialah Ibn Khaldun, penulis buku yang mengelola legenda Al-Muqaddimah. Itulah beberapa di antaranya. Terima kasih dan sampai jumpa.